Halo semua, balik selesai gue, waktunya Lain News dan di Lain News kali ini gue bakal ngebahas game terbaru yang akan dikeluarkan oleh Akatsuki Games. Jadi, Akatsuki Games sepertinya sekarang-sangat tuh mulai kayak nge-push ngeluarin game-game yang emang sepertinya layak ditunggu ya. Salah satunya adalah ini, Kaiju No. 8 atau Kaiju No. 8, Kaiju Hachigo untuk bahasa Jepang ya, gue gak tau apa. Tapi, salah satunya ini dan juga ada Tribe 9 yang kemarin masuk ke Lain News juga, terus juga ada yang game Mobile Onsen atau yang pemandian air panas. Yang kemarin pun gue udah bahas ya, tapi ya sekarang mereka mengeluarkan trailer, yaitu trailer dari game Kaiju No. 8. Namanya Kaiju No. 8 The Game ya, dan di official website-nya ini masih simple parah, tapi liat ini, bro. Di-scroll ke bawah jadi nyambung ya. Dan juga, ya di sini mereka udah ada trailer ofisial yang ke-1. Jadi, kita langsung react aja bareng-bareng ya. Semoga tidak copyright. Oke. Harusnya sih jadi game Cry Heart ya. Minimal, ya. Action RPG dungeon-based seperti soal leveling mungkin? Jangan bilang ini grafisnya. What? Oh. 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 Oh no, udah The Game Oke Oh, tunggu sebentar Gue gak tau sih ini bakal jadi kayak di sinematiknya doang kah? Atau emang grafis gameplay seperti ini? Tapi kalau misalnya emang grafis seperti ini yang emang sekarang Itu ini ada subtitlenya ya Kalau grafisnya emang seperti ini Dan emang itu rilisnya di 2024 atau 2025 Harusnya sih bisa-bisa aja ya Karena teknologi makin maju kan Bro, keren sih ini Oh my god Wah Taicho Eh, wakil kapten ding Wah kacau, oke Cuman ya, kalau menurut kalian Bagusnya jadi genre apa? Kalau gue sih kebayangnya ya Seperti solo leveling Arise lagi Yaitu dungeon base ya Untuk cocoknya Jadi main try hard aja sih Kalau misalnya dijadikan kayak open world Sepertinya kurang cocok Karena game ini kan emang fokusnya kita emang bener-bener ngelawan si monsternya Monster yang kuatnya Dan emang musuhnya harusnya emang kuat gitu Kuat, bener-bener kuat banget gitu Terutama untuk ya musuh yang number ya Bernomer Jadi agak aneh kalau misalnya dibikin game open world Jadi Gue kebayangnya ini Jadi game dungeon base Terus juga game Hack and slash terus aja Action RPG ya Tapi entahlah Menurut kalian gimana? Silahkan Komen di kolom komentar ya Ini game bakal seperti apa? Dan Dari trailernya sih Kalau emang grafisnya seperti ini Buset Belum ada kan ya Game action RPG gitu Hack and slash Tapi dibuat sama Unreal Engine 5 Belum ada loh sekarang Yang sama Unreal Engine 5 tuh Paling yang game RPG dari Korea Yaudah ya Sama game Chibi Ya Seven Knights Rebirth Itu pake Unreal Engine 5 Tapi Chibi gitu Tapi kalau buat hack and slash Untuk sampai sekarang itu Kayaknya masih belum ada sih ya Masih ini keren parah sih Ini pas disininya buset Oh my god Oke untuk Akatsuki Games tuh Mereka ngedistribusiin Atelier Ressleriana Itu kerjasama-sama Koi Tecmo Dragon Ball Z Roman Singsaga Dan juga ada dua ini Tapi kenapa ya? Yang onsen gak masuk ya? Tapi kalau untuk yang Didevelop sama Akatsuki Games Yang emang sepertinya mereka sekarang Lebih fokus untuk ngedevelop Game-nya mungkin ya Itu sebentar Gue gak tau sih ini Ngedevelopnya Akatsuki Games Atau Toho Games gitu? Tapi yang bener-bener didevelop sama Akatsuki Games Yaitu Tribe 9 ini Dan harusnya yang onsen ini masuk Karena itu juga dari Akatsuki Games Yaitu game yang ini ya Yang gak akan gue tampilin untuk trailer-nya Karena serisan yaitu dua orang cewek Masuk pemandian air panas Dan mereka merasa kimochi gitu Untuk trailer-nya ya Iya inilah Ini ya intinya ya Seperti ini Tapi ini juga dari Akatsuki Games Tapi kerjasama sama NetEase Oke Jadi ada tiga ya Yang belum rilis Yaitu Tribe 9 ini Yang sudah masuk Tahap Registrasi Untuk tahap Tesnya Jadi Silahkan aja Daftar CBT-nya Di official website-nya Untuk Tribe 9 ini Ini adalah Kayak gabungan game pixel Untuk eksplorasinya Tapi pas battlenya Ini jadi 3D Action RPG ya HKN Slash Dan main QTE Sepertinya Bakal dibandingin sama Zealous Zone Zero sih Ini salah satu game yang Gue tunggu juga sih Dan terus aja Untuk game Onsen ini ya Gue juga penasaran sih Serisan ini Game-nya tuh Kayak gimana gitu ya Game pemandian air panas Dan satu lagi ya Kaiju nomor 8 ini Kaiju nomor 8 The Game Jadi ada 3 game Dari Akatsuki Games Yang bakal Muncul nantinya Kalau untuk yang Onsen pemandian air panas Dan juga Tribe 9 Kemungkinan di 2024 Tapi kalau untuk yang Ini sih Mungkin 2024 Tahap-tahap tesnya Tapi munculnya Di 2025 ya Dan untuk platformnya Ini cross platform ya Jadi di iOS Terus juga Android Dan juga di Steam Jadi ya ini ada Versi PC-nya juga Yang tadi mungkin Diliatin grafisnya Kalau emang grafis seperti itu Itu grafis versi PC-nya Nah juga untuk nama durasi sih Ya ada satu lagi Yang bikin gue penasaran juga sih ya Wapun itu dari Netmarble Ya Sangrila Frontier Itu bakal jadi game Seperti apa itu Tapi Kalau untuk kaiju nomor 8 ini kan Kebayangnya kita tuh Kayak main di Genre action RPG Dungeon Bass HKN Slash Try Hard Casual Leveling Arise gitu Tapi kalau untuk Sangrila Gue sih bisa ngebayangin Ya MMORPG pun Ini bisa ya Karena emang Ya gamenya kan game MMORPG ya Untuk Sangrila Frontier Semoga sih Semoga sih Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini untuk mencoba dan subscribe channel ini Wih waktu itu gue baru sekali doang ngeliat trailernya ya Iya Iya ini juga yang gue tunggu sih Tapi ya jadi seperti itu ya Tapi kalau untuk Shangri-La Frontier sih Iya dari Nightmarble kayaknya sih ya Mereka bakal ngefokusin RF dulu sih RF terus juga Nanatsu no Taizai yang origin tuh ya Gue kemarin baru ngeluarin yang versi idolnya Tapi ya gue yakin 2025 fokusnya kesitu dulu Jadi ya gue gak tau kapan itu release-nya untuk Shangri-La Frontier ya Tapi untuk video singkatnya sampai sih dulu aja Ya video ini cuman gue pengen react doang Untuk trailer pertama dari Kaiju nomor 8 ya Yang versi gamenya alias The Game judulnya juga Dimana itu cross platform, iOS, Android dan juga PC Dan itu dari Akatsuki Games ya Dan ya semoga grafisnya emang sesuai dengan trailernya sih Kok emang sesuai itu gila banget Tapi ya kalau suka video silahkan like Kalau suka channelnya silahkan subscribe Kesaraan dan kritik silahkan komen di bawah Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye